Halo Sobat Coding, video kali ini kita akan bahas tentang perintah-perintah yang akan kita gunakan pada pengoperasian DBMS MySQL. Perintah-perintah itu sering kita sebut sebagai Query SQL. Query SQL adalah sintak atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Query memiliki kemampuan untuk mengatur data mana yang perlu ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, Query dapat kita gunakan untuk membuat data dapat saling berinteraksi. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa SQL adalah bahasa yang kita gunakan untuk menuliskan perintah atau Query dalam pengoperasian database menggunakan DBMS MySQL. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui macam-macam Query yang dapat digunakan. Query SQL pada DBMS MySQL yang sering digunakan dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yaitu ada DDL atau Data Definition Language, ada DML atau Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language. Ketiga Query ini berfungsi untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek database seperti membuat tabel, memanipulasi database, dan mengontrol database. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL atau Data Definition Language adalah sebuah metode Query SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data di sebuah database. Dengan Query ini, kita dapat membuat database baru, menghapus database, membuat tabel baru, mengubah tabel, membuat indeks, menentukan struktur penyimpanan tabel, dan sebagainya. Kalau kita tinjau dari kegunaannya tersebut, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa DDL dapat kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah objek pada DMS yang sifatnya itu sebagai wadah. Misalnya, database adalah wadah dari beberapa tabel. Oleh karena itu, kita menghapus dan membuat database menggunakan DDL. Begitu pula dengan tabel yang merupakan wadah dari beberapa value, maka kita bisa mendefinisikan sebuah tabel menggunakan DDL. Begitu pula dengan wadah-wadah yang lainnya. Berikut ini adalah query yang dimiliki DDL. Yang pertama ada Grid. Grid ini digunakan untuk membuat dan menghapus database maupun tabel. Ada alter yang digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat. Misalnya, menambahkan field, mengganti nama field, ataupun menamakannya kembali, dan juga menghapus field. Ada drop yang digunakan untuk menghapus database maupun tabel yang ada di dalam sebuah DBMS. Selain DDL, kita juga akan membahas tentang DML atau Data Manipulation Language. Setelah kita memiliki wadah pada MySQL berupa database dan tabel, pasti kita akan mengisikan beberapa data ataupun kita bisa memanipulasi beberapa data pada wadah yang telah kita definisikan. Oleh karena itu, kita perlu jenis SQL yang dapat digunakan untuk memanipulasi data pada sebuah database. DML ini adalah sebuah metode query yang digunakan ketika DDL telah dibuat. Berikut ini adalah query yang dimiliki oleh DML. Yang pertama ada select, yang digunakan untuk menampilkan data value yang berada di dalam sebuah tabel. Selanjutnya ada insert. Jelas, dari namanya insert, jelas digunakan untuk mengisi data value pada sebuah tabel. Ada pula update, yang akan digunakan untuk mengubah data value pada sebuah tabel, dan juga ada delete, yang digunakan untuk menghapus suatu data value pada sebuah tabel. Kita juga memiliki DGL atau Data Control Language. DGL ini adalah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi akses database, auditan penggunaan database, alokasi space, dan definisi space. Berikut ini adalah query yang dimiliki DGL. Yang pertama ada grant, yang digunakan untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database. Yang selanjutnya ada revoke. Revoke ini digunakan untuk membatalkan izin hak akses user. Selanjutnya ada commit, yang digunakan untuk menetapkan penyimpanan database, dan juga ada rollback, yang digunakan untuk membatalkan penyimpanan database. Itu tadi penjelasan beberapa query yang akan kita gunakan untuk mengakses sebuah DBMS, dan pastinya akan menjadi bahan untuk kita mempelajari praktek-praktek pengoperasian database menggunakan MySQL di video selanjutnya. So, tetap saksikan video-video selanjutnya, saya cukupkan untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.